sudah bagus kalau itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati meluangkan waktunya dan tenaganya serta hartanya untuk hadir di tempat ini Tentu tujuan kita semua sama Kita hadir di tempat ini Agar kita semakin Bertakwa kepada Allah Agar semakin Baik Beragama kita Kedepan Apa yang kurang Ditambah Apa yang salah diperbaiki Apa yang sudah bagus Disempurnakan Jangan sekalian yang berbahagia Ini materi yang ketiga Yang Kalau kita ibaratkan Kegiatan kita setiap hari Kalau pagi Sarapan pagi Kalau orang Indonesia harus makan nasi Tidak sah Sarapannya kalau hanya roti Kemudian makan siang Makanan yang lebih berat lagi Jadi kita sudah lewati yang berat-berat Dari pagi Dari pagi Sampai siang Kalau sore hari Biasanya Apa yang dilakukan Kalau sore hari Tinggal ngopi Dan pisang goreng Lebih santai Lebih santai Jadi inti materi juga sudah Sampaikan tadi Yang pertama dengan yang kedua Sesuai dengan materi hari ini Saya hanya Menambahkan saja Sebagian dari hal yang Kira-kira penting untuk Disampaikan dari apa yang sudah berlalu Yang kedua Kita juga Patut prihatin Karena akhir-akhir ini Sebagian Guru-guru kita Ulama kita Sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berturut-turut Beberapa hari Dan sebagaimana yang antum ketahui Perginya ulama itu Ibaratnya seperti Lobang yang menganga Tidak bisa ditambal Tidak bisa Ditimbun Kalau orang membangun Lapangan kosong Bahkan laut pun Bisa ditimbun Tapi ilmu agama Tidak seperti itu Inna allaha La yakbidul ilma Intiza'an Wa innama yakbidul ilma Biqabdil ulama Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu Sekaligus Sehingga hilang Tapi Allah mencabut ilmu Dengan mengambil para ulama Karena kalau ulama pergi Maka pergi bersama ilmunya Kalaupun ada yang diwariskan Seperti kitab Atau seperti sekarang ada suara Ya itu berbeda dengan Kalau ada fisiknya Sebagaimana kita Beda Kalau kita ikuti acara Seperti ini lewat dunia maya Dengan hadir di majelis Ya banyak sekali bedanya Dan Keberkahannya berbeda Karena itu para ulama selalu Memberi wasiat kepada kita Sebelum mereka pergi Ambil ilmu sebanyak-banyaknya Yang dikhawatirkan Kalau ilmunya belum diambil Dia sudah pergi Dan itu adalah kerugian yang luar biasa Kemudian yang ketiga Tadi saya hadir Ada ihwa yang bertanya Dari mana Ustadz Sudah kenal tapi bertanya Dari mana Ustadz Saya bilang kenapa Saya bilang kenapa pakai jas Ya Saya bilangnya dari Tempat menginap Saya sengaja pakai jas Pakai sarung Untuk mengamalkan Moderasi beragama Jadi kalau dua Pembicaraan tadi pakai jubah Saya pakai Apa ini Pakai yang biasa Kemudian pakai jas Ya itu bagian dari Moderasi Beragama Jangan sampai Ada yang menyangka bahwa Nanti kita dianggap ini Ahlus sunnah Kalau pakai jubah Atau tidak Srek Kalau tidak pakai jubah Padahal jubah itu juga bukan Budaya kita Bukan budaya kita Cuma dia sesuatu yang Kalau dipakai yang lebih bagus Menutup aurat Tapi bukan sesuatu Yang harus Sehingga kalau teman-temannya Tidak pakai jubah Dipertanyakan Kemudian yang hadirkan juga Banyak macam Terutama perempuan Mungkin ada yang pakai cadar Ada yang belum Ya menurut keyakinannya Jangan dipaksakan Tidak sah dianggap Ahwat Kalau tidak pakai cadar Itu bukan Moderasi beragama Harus menghormati Pendapat Selama tidak bertentangan Dengan Ya syariat Allah subhanahu wa ta'ala Ini cerita Santai ya Jadi materi kita Berhubungan dengan Moderasi Di zaman Rasulullah S.A.W Ya sebenarnya Kalau bicara moderasi Sebagaimana tadi Sudah dijelaskan Seluruh Ucapan Perbuatan Nabi Keyakinan Nabi Sunnah Nabi Ya itulah moderasi Ya itulah moderasi Cuma sekarang kan Dibahasakan begitu Kalau tadi kita sudah Menjelaskan bahasa Ilmiahnya secara Nas agama Ya wasitiyah Wasitiyah Keadilan dan Pertengahan Jadi kalau kita bicara Wasitiyahnya Nabi Contoh wasitiyahnya Nabi Ya semua kalau kita baca Quran Itu wasitiyahnya Nabi Itu moderasinya Nabi Kita baca hadis Apapun bentuknya Ya itu bagian dari Ya moderasinya Rasulullah S.A.W Jadi kalau materinya begitu ya Itu materi seumur hidup Tidak akan habis Dikaji Walaupun kita ditambah umur Tidak akan habis Tetapi Ada hal yang mungkin Penting untuk saya sampaikan Supaya kita bisa mengambil sedikit manfaat Kejadian yang Paling fenomenal Di zaman Rasulullah S.A.W Dan ini adalah Bentuk konkret Nabi S.A.W Kalau dibahasakan Moderasi Ya Nabi ketika berhijrah Kemadinan Ketika berhijrah Kemadinan Nabi berdakwah Di Mekah Berapa tahun? 13 tahun Tidak bisa Menguasai Mekah Padahal Nabi Yang pertama dia Nabi Kemudian Rasul Dia Nabi yang terbaik Rasul yang terbaik Kemudian berdakwah Di kampungnya sendiri Nabi kan lahir di Mekah ya Di kampungnya sendiri Selama 13 tahun Tapi Terusir Maka diperintah oleh Allah Untuk Berhijrah Kemadinan Walaupun sebelumnya Sudah berhijrah sahabatnya Ke Habasyah Apakah dianggap Da'wanya Nabi gagal? Ya tentu Tidak ada yang mengatakan demikian Kecuali kalau dia tidak Tahu Tentang Da'wah Apakah orang Quraish Itu tidak paham Da'wah Nabi? Paham sekali Karena pahamnya Nabi diusir Kalau kita biasa Banyak yang tidak paham Sehingga kita diusir Ya kan? Kalau Nabi kan dipaham Orang semua tahu siapa itu Muhammad dari kecil Siapa keluarganya? Semuanya dipaham Apa yang disampaikan dipaham Tapi justru karena pahamnya mereka Mereka mengusir Nabi Kira-kira Apalah terbelakangnya Nabi diusir Selain dari sisi Da'wanya Kita belajar Mengenal masyarakat Karena sebagian kita kan selalu belajar dalil-dalil Ya itu pokok Tapi juga harus belajar Mengerti masyarakat Karena kita juga ini bagian dari masyarakat Sebagian kita selalu mau dipahami oleh masyarakat Tapi yang aneh kita tidak mau paham masyarakat Ini tidak bisa jalan moderasi nanti Ya kan? Masyarakat Mekah Mekah adalah Mekah adalah Wilayah Perdagangan Perdagangan internasional Makanya kan istri Nabi Khudi juga Perdagang besar Kayaraya Kenapa kaya raya? Karena berdagang Jadi kalau mau kaya Kebanyakannya memang orang berdagang Jarang orang kaya kalau jadi petani Ada juga Tapi lebih banyak yang kaya kalau jadi pedagang Karena Nabi juga pedagang Pedagang itu Kulturnya pedagang Jadi Mekah Kenapa orang berdagang? Karena tanahnya tandus Jadi orang tidak bisa bertani Tidak bisa juga Beternak Ya Kalaupun beternak Jauh Tapi satu-satunya yang paling cocok Adalah Berdagang Sekarang saya tanya Apa tipenya pedagang? Banyak pedagang disini Harusnya penjual itu dipanggil Tipenya pedagang Itu orangnya terbuka Orangnya Terbuka Karena kalau moderasi harus terbuka Karena dia akan Berinteraksi dengan Banyak Manusia Yang berbeda etnis Berbeda adat istiadat Berbeda Kadang berbeda agama Kadang berbeda Macam-macam Semua dia akan Berinteraksi Kalau orang berdagang Ya kan? Tidak bisa jadi pedagang yang besar Kalau tidak bisa berinteraksi Makanya kalau hadir di Mentor-mentor Apa? Apa itu? Yang suka bikin kaya orang Tapi tidak kaya-kaya Kalau mau berdagang harus Membangun banyak relasi Dan harus tutup mata Latar belakangnya Kalau mau berdagang Hanya dengan Ih kuas saja Tidak bisa kaya Terus terang ya Kalaupun kaya-kaya ya Di kalangannya sendiri Jadi harus tutup mata Agamanya apa? Harus tutup mata Adat istiadatnya apa Harus tutup mata Dari mana dia Harus Pokoknya itu dikesampingkan Karena tujuannya Bagaimana orang kenal dia Dagangannya leku Dan seterusnya yang terkait Dengan dagangan Jadi Masyarakat Mekah itu Karena dia pedagang Harusnya Harusnya Menjadi orang yang terbuka Kalau orang terbuka kan Mugodah menerima perubahan Tapi yang aneh Dan ajaib Orang Mekah Kebanyakannya Pedagang Tapi tertutup Bukan tidak terbuka Dagangannya Tapi tertutup Dalam menerima perubahan Dan Nabi tidak bisa Merubah itu Dia terkungkung dengan Sukunya Kobilanya Sukuisme Kalau dibahasakan Jadi kalau Quraish Ya Harus pegang ini Harus ini Dia yang kuasai ini Pendatang yang lain Nomor dua Nomor tiga KW Nah itu yang ditutup Dia tidak mau buka Sementara Kalau konsep Islam Itu terbuka Jadi itu alasan Masyarakatnya Mekah Belum bisa menerima Da'wanya Nabi Bukan karena tidak paham Tapi karena takut Kehilangan Monopoli Perdagangan Takut kehilangan Monopoli Penguasaan Makanya dia tutup Tidak mau terima Islam Walaupun dia tahu Betul Islam itu Bagaimana Tahu kan Karena bos-bosnya Pamannya Nabi sendiri Keluarganya sendiri Maka harus ada Solusi Ya Jadi kalau kita berdakwa Buntu Berpikir solusi Bukan moderasi Kalau berpikir Mau berantem Itu bukan konsep Agama tidak dimulai Dengan berantem Anarkis Dan umumnya Orang anarkis Karena dia tertutup Pokoknya Kalau tidak begini Ya sudah Akhirnya nanti Komplik Ya maka Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan Hikmahnya yang luar biasa Tidak menginginkan Komplik Apalagi Kondisi Nabi dan sahabat Tidak memungkinkan Untuk berkomplik Maka Maka Turunlah perintah Untuk Berhijrah Solusinya Pergi ke Madinah Sekarang Kondisi Kondisi Madinah Belajar sejarah sedikit Saya bukan Alis sejarah Cuma Baca-baca Sejarah sedikit Jadi Madinah Itu berbeda Kulturnya Dengan Maka Karena bukan Kota dagang Madinah ketika Nabi berhijrah Itu sudah ada Penduduknya Ada Suku Aus Yang besar-besar Suku Aus Dan Khasraj Kemudian ada Orang Yahudi Orang Yahudi Yang besar-besar Ada tiga Bani Kainuqa Bani Nadir Dan Bani Kureyla Itu yang besar-besar Masih banyak yang lain Bani Najjar Bani Auf Yang lain-lainnya Yang kecil-kecil Tapi ini yang Besar-besar Kita lanjut Kemudian Suku Aus Dan Khasraj Sebagaimana yang Sudah sering Didengar Itu tidak pernah Akur Kemudian orang Yahudi Yang banyak Menguasai Wilayah Madinah Khususnya Yang Subur Mereka itu Jago-jago Berkebun Jadi kalau Lihat sekarang Israel Itu pertanyaannya Luar biasa Ya itu Dari dahulu Mereka jago Bertani Jadi mereka Kuasai Lahan-lahan Pertanian Yang Subur Jadi sebenarnya Antara Yahudi Kemudian Bani Aus Dan Khasraj Ini sebenarnya Berebut Untuk Menguasai Madinah Ya Tapi orang Yahudi Itu jago Jago Mengadu Domba Supaya Aus Dan Khasrat Ini Tidak Bisa Menguasai Madinah Maka Diadu Domba Terus Supaya Perang Terus Ya kan Perangannya Berlangsung Ratusan Tahun Ada yang Mengatakan 120 Tahun Perang Sampai Ada beberapa Nama Peperangan Yang terkenal Seperti Samir Kaab Hatib Kemudian Buat Itu Silih Berganti Yang Menang Kadang Aus Nanti Sudah itu Khasraj Dan Seterusnya Kadang Aus Ini Bersekutu Dengan Orang Yahudi Kadang Pindah Sekutu Lagi Jadi Kalau Lihat Permainannya Orang Yahudi Sekarang Mengatur Dunia Ini Ya Bayangkan Saman Yahudi Bagaimana Amerika Ini Mengatur Kadang-kadang Teman Ini Benci Lagi Ini Lagi Terus Itu Sejarahnya Begitu Baik Jadi Kita Lihat Siapa Nabi Berhejro Ke Madinah Mendapati Kondisi Madinah Begitu Sudah Ada Penduduknya Kemudian Mereka Bukan Pedagam Tapi Petani Sebagiannya Petani Bagaimana Karakternya Itu Petani Banyak Petani Di sini Yang dari Kampung Petani Atau Peternak Itu Karakternya Tertutup Karena Tiap Hari Yang Dilihat Pohong Korma Ya kan Kalau Petani Kita kan Tiap Hari Dilihat Padi Sampai Sia Sampai Sori Baru Pulang Besok Begitu Lagi Kalau Dia Peternak Setiap Hari Telur Ayam Terus Atau Kambingnya Terus Jadi Dia Umumnya Orangnya Tertutup Diajak Berpikir Diajak Berdialog Itu Susah Berarti Tujuan Nabi Datang Kemadina Ternyata Mendapati Kondisi Yang Mirip Dengan Mekah Ya kan Datangkan Harusnya Membuka Membuka Masyarakat Tapi Ternyata Yang Didapati Tertutup Maka Apa yang Dilakukan Nabi Nabi Sallallahu Berperang Berperang Ini Harus Diakhiri Tapi Mereka Tidak Punya Solusi Siapa Yang Bisa Mendamaikan Siapa Yang Bisa Memimpin Siapa Yang Bisa Menyelesaikan Komplik Ini Orang Yahudi Juga Punya Kepentingan Untuk Selesai Orang Yahudi Itu Pintar Baca Kitab Ini Kalau Berbondong Belajar Kitab Alhamdulillah Asal Jangan Seperti Orang Yahudi Pintar Baca Kitab Dia Tahu Bahwa Nanti Akan Datang Nabi Ketempat Yang Disitu Banyak Kebun Korma Itu Ada Dalam Catatan Taurat Mereka Pahami Kemudian Wilayah Itu Ada Bentengnya Sulit Ditembus Dan Itu Madinah Negeri Yang Dijaga Oleh Allah Dari Awal Sebelah Timur Dengan Barat Itu Ada Semacam Gunung Yang Sangat Panas Jadi Kalau Orang Mau Lewat Situ Berpikir Seribu Kali Kemudian Dari Sebelah Utara Itu Perkebunan Korma Tidak Mungkin Dilewati Kalau Mau Perang Ada Penghuninya Satu-satunya Jalan Dari Arah Selatan Makanya Ketika Perang Handak Nabi Hanya Menggali Bagian Selatan Saja Supaya Tidak Bisa Tembus Masuk Ke Kota Madinah Karena Yang lainnya Sudah Terjaga Ya Hasil Orang Yahudi Tahu Makanya Dia Takut-takuti Orang Aus Dan Hasrat Nanti Nanti Akan Datang Nabi Ciri-cirinya Begini Dan Kami Akan Menjadi Pengikutnya Yang Setia Dan Kalau Nabi Sudah Muncul Menjadi Pengikutnya Yang Setia Maka Kalian Akan Menjadi Anak Buah Kami Jadi Semuanya Punya Kepentingan Ya Tapi Bagaimana Nabi Ya Tentunya Ada Bimbingannya Wahyu Mengumpulkan Semuanya Kita Harus Bangun Peradaban Disini Jadi Aus Dan Hasrat Mendengar Ceritanya Orang Yahudi Takut Makanya Dia Cari Berita Dimana Nabi Ternyata Ada Di Mekah Maka Mulailah Mereka Sebagainya Pergi Belajar Di Mekah Dan Masuk Islam Jadi Ketika Nabi Ke Madinah Itu Sebagian Besar Orang Aus Dan Hasrat Sudah Masuk Islam Maka Nabi Untuk Menghilangkan Suku Isma Tadi Suku Isma Aus Dan Hasrat Itu Dihilangkan Namanya Diganti Dengan Ansar Ansar Ini kan Pelajaran Penting Kalau ada Nama Yang dulu Menjadi Sumber Komplik Dihapus Biar Nama Pondok Dihapus Supaya Bayang-bayang Yang tidak Bagus Itu Ikut Terhapus Jadi Orang Aus Tidak Ada lagi Yang dipanggil Wahai Aus Wahai Sebaliknya Hasrat Tapi Dipanggil Wahai Ansar Itu pun Nanti Tidak boleh Dipakai Kalau Bertengkar Tapi Lambang Karena Dia Menerima Nabi Dan Membelah Nabi Bukan Lambang Untuk Gagak Dan Orang Yang dari Mekah Ke Madinah Tidak Dikatakan Quraish Atau Siapa Kabila Kabilanya Yang terkenal Tapi Diganti Dengan Al-Muhajiri Dipersatukan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Kemudian Dibuat Perjanjian Lahirlah Namanya Viagam Madinah Ini Cikal Bakal Moderasi Nama Madinah Yang Awalnya Namanya Yasrib Sesuai Dengan Nama Orang Yang Tinggal Awalnya Di situ Atau Menjadi Pemimpin Di situ Diganti Namanya Menjadi Madinah Apa Artinya Madinah Madinah Artinya Kota Atau Peradaban Peradaban Jadi Yang Ingin Dibangun Di sini Adalah Peradaban Kalau Tadi Mekah Sudah Sudah Kota Tapi Tidak Bisa Berubah Peradabannya Peradaban Jahiliya Sukoismenya Maka Madinah Diganti Namanya Dari Yasrib Menjadi Madinah Supaya Dia Menjadi Madinah Yang Penuh Dengan Peradaban Tapi Masyarakat Yang Tertutup Itu Harus Dibuka Maka Membukanya Itulah Dibuatkan Perjanjian Namanya Viagam Madinah Hati Kita Terbatas Saya Singgul Saya Sedikit Oh ya Kepada Terbatas Terima kasih. 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 Sama, hak kita sama. Tidak ada bedanya pemimpin dengan rakyat. Cuma jabatannya yang beda. Tidak ada bedanya kaya dengan miskin. Yang berbeda hanya hartanya saja. Tapi di sisi Allah, yang membedakan hanya takwanya di sisi Allah. Itulah yang menyelamatkan dari suku Isma. Dari berbagai macam takut diambil. Apanya? Kalau orang sekarang dibilang kaplingannya, kaplingan dakwah pun. Kadang begitu. Kaplingan pengurus pun kadang begitu. Kalau dia memahami moderasi nabi-nabi tidak. Kalau ada yang bisa urus, silahkan urus. Kalau saya tidak bisa kerjasama di situ, cari yang lain. Tidak usah ribut. Kita ini cari pahala, bukan cari keributan. Kita ini mau cari surga, bukan cari neraka. Dan sampai amalan kebaikan ini, justru habis karena keributan. Apalagi berebut masjid. Sampai masuk pengadilan. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Nabi tempat tinggalnya, pamannya pergi. Dia tidak mengatakan hartaku di situ. Ya kan? Negeriku di situ. Tapi karena tidak memungkinkan. Tanah bisa dicari. Air bisa diminum. Cari yang melapangkan dada. Memberi kebaikan. Dan seterusnya. Saya kira itu saja. Karena ketika kita terbatas, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagaimana saya katakan tadi. Sarapan sore. Kita minum kopi. Makan pisang goreng. Tapi kopinya lain. Gorengannya lain. Mudah-mudahan kepala kita tergoreng sedikit. Sehingga bisa memberi wawasan tambahan. Yang selama ini kadang-kadang. Seperti tadi. Jangan tertutup. Kalau dakwah ini mau maju. Jangan ditutup. Jangan ditutup. Maksudnya jangan ditutup. Orang yang dikenal saja yang disalami. Yang hadir pengajian saja yang dianggap. Jangan. Sama-sama manusia. Sama-sama manusia surga. Tugas kita mendakwainya. Supaya terbuka. Supaya terbuka. Dakwai Tauhid supaya terbuka. Baik. Aku lukam atas ma'un. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Aku lukam atas ma'un. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.